Halo semuanya, hari ini saya mau bikin olahan dari telur. Ini bisa dijadikan sebagai cemilan ataupun lauk makan. Ini rasanya enak, gurih, lembut, dan isianya yang padat. Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai. Bahan-bahannya, satu buah wortel. Ini saya bagi tiga, setelah itu potong kecil-kecil. Setelah wortel selesai dipotong, lalu sisihkan ya. Selanjutnya, ada tiga buah sosis. Ini potong-potong kecil juga. Berikutnya, ada daun bawang. Potong kecil-kecil juga ya. Kemudian, dua buah cabai merah keriting. Ini dibelah dua, setelah itu dikeluarkan bijinya. Dan dipotong kecil-kecil. Nah, ini semua sudah selesai dipotong, lalu sisihkan dulu ya. Selanjutnya, ada tiga siung bawang merah dan tiga siung bawang putih. Lalu ini diiris, setelah itu dicincang kasar ya. Selamat menikmati. Nah, setelah semua bahan selesai dipotong-potong, selanjutnya siapkan 6 butir telur. Lalu tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh garam, dan seperempat sendok teh lada bubuk. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan bahan yang sudah diiris tadi ya. Masukkan semuanya. Setelah semua bahan masuk, lalu aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Lalu aduk sampai semua tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Setelah itu sisihkan dulu ya. Selanjutnya, siapkan loyang, lalu olesi sedikit minyak supaya nanti tidak lengket. Kemudian saya alasi di bawahnya dengan kertas roti. Setelah itu, masukkan adonan telur yang sudah kita buat tadi ya. Lalu ini diratakan dan setelah itu dikukus. Sebelumnya, kukusannya sudah saya panaskan dan tutupnya dialasi dengan kain seperti ini, supaya airnya tidak netes. Lalu ini kita kukus selama 30 menit atau sampai matang. Setelah 30 menit, ini sudah matang, buka tutup kukusan atau bisa dicek dengan lidi kalau sudah tidak lengket, berarti sudah matang ya. Langsung saja angkat dan tunggu hingga dingin. Nah, ini setelah dingin, sisir pinggirnya agar mudah mengeluarkannya. Selanjutnya, saya potong-potong. Pertama, bagi dua dulu, seperti ini, untuk ukurannya sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Lalu ini saya bagi lagi menjadi lima bagian ya. Lanjut, lakukan sampai selesai. Nah, ini dia yang sudah dipotong-potong. Hasilnya lumayan dapat banyak. Ini sudah bisa dikonsumsi, sudah bisa dimakan. Tapi kalau mau lebih enak, bisa digoreng. Selanjutnya, panaskan minyak. Setelah minyak panas, kemudian masukkan telur yang sudah dikukus tadi ya. Lalu ini dimasak sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik, agar matangnya merata. Nah, setelah warnanya kuning kecoklatan, tandanya sudah matang, langsung saja angkat dan tiriskan. Nah, ini dia teman-teman yang sudah selesai digoreng. Ini sebagian saja saya goreng, dan sebagiannya lagi disimpan di kulkas. Langsung saja kita coba ya. Ini teksturnya padat. Dalamnya juga matang merata, dan ini juga lembut. Kita coba ya. Wah, ini enak teman-teman. Lembut, gurih, dan aromanya yang wangi. Ini cocok untuk cemilan, ataupun sebagai lauk makan. Ini recommended pokoknya. Jangan lupa cobain ya. Sekian dulu resep hari ini. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan resep-resep berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat menikmati.